Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai informasi dan fakta menarik seputar komet Neowise. Jika kalian belum tahu mengenai komet Neowise ini, tonton terus ya video ini. Komet Neowise merupakan salah satu komet paling langka dan spektakuler. Komet Neowise atau yang juga disebut Neowise F3 telah melintas di titik terdekat dari bumi pada tanggal 23 Juli 2020. Komet Neowise adalah bintang berekor paling terang yang pernah melintasi bumi sepanjang 25 tahun terakhir setelah komet Hilbob yang terjadi pada tahun 1965 lalu. Berikut informasi menarik beserta fakta yang harus kamu ketahui tentang komet Neowise. Yang pertama, asal-muasal komet Neowise. Komet ini berasal dari awan URT yang terdiri dari kumpulan benda es yang membungkus tata surya. Obyek ini jatuh ke bagian dalam tata surya dari bawah atau selatan piringan orbit planet-planet. Yang kedua, penemuan komet Neowise pertama kali. Ditemukan pada bulan Maret 2020 oleh Badan Antariksa AS atau NASA, mereka menginformasikan bahwa komet Neowise baru ditemukan pada tanggal 27 Maret 2020. Komet Neowise pertama kali ditemukan lewat teleskop luar angkasa, yaitu Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer milik NASA. Yang ketiga, dapat disaksikan hanya sekali seumur hidup. Hal itu dikarenakan komet Neowise ini memiliki periode yang sangat panjang untuk mendekati bumi, yaitu 6.800 tahun. Artinya, baru 6.800 tahun lagi komet Neowise menyapa manusia bumi. Yang keempat, titik terdekat dengan bumi terjadi pada tanggal 23 Juli 2020. Komet ini sudah berada di titik terdekat dengan bumi sejak 3 Juli 2020 berdasarkan catatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau 8. Komet Neowise sudah berada di titik terdekat dengan matahari sejak tanggal 3 Juli 2020, pukul 23 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Jaraknya dengan matahari saat itu adalah 44,1 juta kilometer. Sementara jaraknya dengan bumi di waktu yang sama adalah 172,64 juta kilometer. Pada tanggal 23 Juli 2020, pukul 9 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat, komet Neowise akan berada pada titik terdekat dengan bumi, jaraknya dengan bumi yaitu 103,5 juta kilometer. Yang kelima, kawasan yang dapat melihat fenomena komet Neowise. Dinyatakan oleh astronom amatir Indonesia, Marufin Sudibyo, kawasan yang paling baik untuk bisa melihat komet Neowise ini adalah kawasan subtropis. Khususnya lintang tinggi seperti Eropa dan Amerika di hemisfer utara, serta Selandia Baru dan Australia Selatan di hemisfer selatan. Sebaliknya, untuk kawasan yang termasuk wilayah tropis atau berada pada lintang rendah, tidak berkesempatan menyaksikan komet ini karena kedudukannya yang terlalu rendah terhadap horizon. Sehingga, saat komet Neowise sudah memiliki ketinggian cukup, lokasinya segera diliputi cahaya fajar yang lebih terang dibandingkan komet. Yang keenam, Indonesia berkesempatan untuk melihat fenomena komet Neowise. Kendati Indonesia adalah negara tropis, namun Lapan dan Marufin menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengamati komet Neowise. Walaupun demikian, keduanya menyebutkan bahwa fenomena ini berkemungkinan baru bisa dilihat mulai 25 menit usai terbenamnya matahari, karena diperkirakan sudah lebih redup atau saat estimasi magnitudonya sudah mencapai plus 3 hingga plus 4. Dengan magnitudo tersebut, artinya fenomena komet Neowise mudah dilihat dengan bantuan teleskop kecil, tapi relatif sulit dilihat dengan mata tanpa bantuan alat optik. Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan dengan Lapan, bahwa meskipun terlihat secara kasat mata, komet akan semakin sulit dilihat di daerah yang cukup terang atau polusi cahaya tinggi. Dengan panjang angular ekor yang cukup besar, komet dapat terlihat dengan bantuan binokuler, teleskop, atau kamera digital yang peka cahaya. Yang ketujuh, komet Neowise memiliki ekor. Secara kasat mata dan menggunakan binokuler tanpa kamera, komet akan terlihat sebagai titik cahaya baru yang terkesan lebih redup ketimbang bintang. Komet baru akan menampakkan bentuk ekornya jika diabadikan dengan kamera yang memadai dengan fotografi dilakukan pada waktu eksposur minimal 60 detik. Ekor komet Neowise ini juga tampak seperti terbelah. Hal tersebut karena ekor komet tersusun atas gas dan debu, di mana kedua ekor ini memiliki perbedaan. Ekor gas merupakan partikel plasma yang cenderung selalu berusaha menjauhi matahari, sedangkan ekor debu berisi butiran debu dan pasir terserak di sepanjang orbit komet yang baru saja dilintasi dan berusaha tidak menjauhi kedudukan matahari. Nah teman-teman, itu dia informasi lengkap dan fakta dari komet Neowise. Apakah teman-teman Halo Edukasi juga sempat melihat fenomena komet ini? Jika iya, tuliskan di kolom komentar ya tentang pengalaman kamu. Atau bagi yang tidak berkesempatan untuk melihat fenomena komet Neowise, silahkan tuliskan di kolom komentar mengenai fakta lain yang kamu ketahui tentang komet langka ini. Sekian video dari Halo Edukasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.